Menjelang pembelian Rektor UNRI pada 27 Juli mendatang, Info Riau Media Group menggelar diskusi bersama calon Rektor Universitas Riau. Aca bertajuk gagasan untuk kemajuan UNRI tersebut, pengurus IKTALUMUR dan mahasiswa. Menjelang pembelian Rektor Universitas Riau pada 27 Juli mendatang, Info Riau Media Group menggelar diskusi bersama calon Rektor Universitas Riau. Diskusi bertajuk gagasan untuk kemajuan UNRI tersebut dihadiri oleh Sivitas Akademika, Universitas Riau, IKTALUMUR, serta mahasiswa. Dalam diskusi yang diberi nama ngobrol pintar atau ngopi tersebut, calon Rektor diminta menyampaikan gagasan dan visi misi secara bergantian di depan tamu. Kemudian visi misi tersebut ditanggapi oleh seorang panelis, yang ini, Khaidir, yang merupakan tokoh masyarakat Riau. Dalam acara ini juga peserta yang hadir diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Ketua Pelaksana Khairul Amri mengatakan forum diskusi publik ini diadakan di luar prosesi seleksi, bukan untuk kajang kampanye. Rumah diskusi ini dimaksudkan untuk mengajak ketika calon Rektor bertemu dan bersilaturahmi, sekaligus mengenal lebih jauh para calon Rektor, termasuk mendengar gagasan calon Rektor dalam rangka memajukan UNRI ke depan. Tujuan utamanya silaturahmi, itu tujuan besarnya. Jadi sekarang kan ada proses yang sedang berjalan pemilihan Rektor UNRI. Dan kemarin 27 Juni sudah ditetapkan tiga calon dari lima bakal calon oleh Senat Universitas. Jadi ketiga calon ini kita ajak bertemu untuk saling bersilaturahmi. Jadi tidak ada yang artinya tegang-tegang lah. Karena proses pemilihan itu pun nanti sebenarnya kan Rektor udah ada. Udah tahu kita sebenarnya kan udah ada di ini kan. Tapi bagaimana proses ini bisa berjalan dengan baik dan visi-misi mereka ini bisa lebih kuat lagi. Mereka sampaikan, ya kalau menyampaikan secara terbuka kan nanti paling tidak mereka akan lebih ingat dengan apa yang mereka buat. Dan seperti itu. Nah itu harapan kita sehingga Unforiaw Media Group mengadakan kegiatan ini bersama Ikatan Keluarga Alumni Universitas Riau. Kami berterima kasih kepada Ika UNRI dan juga terkhusus One Alumni Cafe sudah mendukung kegiatan ini secara penuh dan kita harapkan nanti forum-forum akademis seperti ini akan bisa kita lakukan. Ika UNRI adalah wadah tempat berkumpulnya alumni Universitas Riau. Tentu dalam hal ini sangat mendukung dan mensupport acara yang ditajak oleh Iporiaw Group ini sehingga kita berharap kedepannya terpilih rektor yang terbaik yang bisa memajukan Universitas Riau ini karena 117.000 alumni UNRI walaupun sudah tamat tapi sebahagian besar nasib mereka pertimbangan di lembaga-lembaga tertentu di perusahaan-perusahaan tertentu juga untuk diterima atau tidak diterimanya mereka bekerja salah satunya adalah menyangkut dengan kualitas Universitas dan dalam hal ini ditentukan dengan akreditasi jadi semakin baik akreditasi sebuah Universitas maka semakin banyak kesempatan dari alumni untuk memperoleh kesempatan-kesempatan untuk berkarir di lembaga-lembaga ataupun di tempat-tempat yang terbaik untuk itu ke depan tentu kita berharap Universitas Riau ini bisa maju dan secara formalnya tentu bisa diwujudkan dalam hal akreditasi tersebut oleh rektor yang akan terpilih nanti dalam acara ini satu calon rektor tidak bisa hadir yang harus dihidati Purwanto Ciria TV melaporkan